Upin-Ipin diculik robot di bawah ke gunung. Kisah bermula Upin-Ipin, Opah dan Kak Ros ingin pulang ke rumah. Tiba-tiba mereka dijegat oleh segerombolan robot. Opah ketakutan lari duluan. Upin-Ipin mencoba lari, namun dihadang oleh robot-robot tersebut. Upin-Ipin mencoba melawan. Tapi apa daya, robot tersebut sangat kuat. Dan akhirnya Upin-Ipin tertangkap. Lalu robot tersebut me bawa Upin-Ipin ke atas gunung. Akankah Upin-Ipin dapat membebaskan diri? Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Supaya Upin-Ipin bebas. Pak Fingsan, dengar kabar Ipin meninggal dunia. Kisah bermula Upin-Ipin ingin menonton konser band metal. Namun pada saat di jalan Upin-Ipin dihadang preman. Terjadilah perkelahian. Dan Ipin ditembak preman. Opah dapat kabar Ipin meninggal dunia dapat telpon dari kantor polisi. Semenjak itu Opah jatuh sakit. Kak Ros dan Upin sering menangis. Opah terharu dibelikan sepeda motor untuk jualan kopi oleh Upin-Ipin. Ini hadiah untuk Opah. Karena selama ini Opah jualan kopinya jalan kaki. Dan juga sebagai bakti Upin-Ipin yang telah merawatnya sehat balita. Karena orang tua Upin-Ipin meninggal setelah melahirkan Upin-Ipin. Upin-Ipin membeli sepeda motor kopi tanpa sepengetahuan Opah. Lalu mereka pun pulang ke rumah untuk memberikan langsung ke Opah. Opah terlihat sangat senang sekali dan langsung mendekati motor kopinya. Ditemani Ipin, Opah langsung mencoba motor tersebut. Opah mencoba motornya sambil senyum-senyum. Setelah mencoba motornya, Opah langsung memeluk Upin-Ipin. Melihat itu semua, Kak Ros jadi ikutan terharu. Dan meneteskan air mata. Upin-Ipin malam Jumat dikejar hantu. Kisah bermula terjadi pada malam Jumat. Bukannya mengaji Yassin, Upin-Ipin malah pergi bermain dengan motornya. Padahal Opah sudah mengingatkan untuk mengaji terlebih dahulu. Setelah itu baru bermain. Tidak dengar nasihat Opah, Upin-Ipin kena batunya. Mereka nabrak pocong. Upin-Ipin dikejar pocong. Upin-Ipin coba lari sekuat tenaga. Namun Upin-Ipin kesandung dan terjatuh. Pocong tersebut terus menakuti dan mengejar Upin-Ipin. Hingga membuat Upin-Ipin mompol di celana. Inilah akibat dari tidak dengar nasihat Opah. Upin-Ipin tidak jadi bermain dan pulang lagi ke rumah karena ketakutan. Upin-Ipin naik motor dikejar anjing. Kisah bermula Upin-Ipin sedang naik motor. Tiba-tiba ada dua ekor anjing di belakangnya. Lalu mengejar Upin-Ipin. Karena panik Upin-Ipin jatuh ke jurang. Upin-Ipin berpikir anjing tersebut sudah tidak mengejarnya. Ternyata anjingnya masih mengejar. Sambil menahan rasa sakit Upin-Ipin lari sambil menangis. Sesampai di rumah Upin-Ipin ngadu Keopah dikejar anjing. Kak Ros malah tertawakan Upin-Ipin.